Halo hai assalamualaikum teman-teman semua gimana kabarnya selamat datang kembali di video aku sebenarnya bulan ini aku tuh lumayan khawatir sama budget yang udah aku rencanakan sebelumnya karena keadaan sekarang itu harga bahan pokok lagi banyak yang naik ya teman-teman jadi aku nggak terlalu banyak berharap untuk evaluasi bulan ini menyesuaikan dengan keadaan apa-apa serba mahal jadi udah pasti uang yang kita budgetkan yang biasanya cukup untuk sebulan bisa jadi nggak cukup untuk bulan ini padahal kalau diingat lagi di awal budgeting itu aku seneng ya karena Februari itu kan harinya sedikit eh tapi tiba-tiba di bulan ini harga banyak yang melonjak naik termasuk dengan beras kalau biasanya aku 5 kg itu di harga Rp65.000 nah beritanya untuk bulan ini beras itu yang 5 kg ada di harga Rp85.000 itu naiknya signifikan banget ya teman-teman udah pasti buat kita para kaum ibu rumah tangga yang dengan uang recehan aja begitu penting kita kumpulkan sedikit demi sedikit tiba-tiba harga bahan pokok naik Rp20.000 itu lumayan banget pokoknya oke sekian dulu sesi curhatnya kali ini mau langsung evaluasi aja kita hitung-hitungan mulai dari listrik, pulsa, PDAM, oli motor disini semuanya aku strip karena nggak ada sisa lanjut lagi ke belanja bulanan nah kebetulan untuk bulan ini tuh aku sebenarnya nggak belanja bulanan teman-teman jadi cuma beli beberapa yang habis aja tapi sama sih ya hitungannya uangnya kepake-kepake juga dan ini sisanya aku hitung dulu ada Rp50.000, Rp70.000, Rp90.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp10.000, Rp30.000, Rp32.000, Rp34.000, Rp36.000, Rp38.000, Rp40.000, 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 Rp44.000, Rp46.000, Rp48.000, Rp50.000, Rp52.000 ada Rp152.000 iya 152.000 disini langsung ditulis aja sisanya 152.000 lanjut lagi ke belanja mingguan ini tuh 4 minggu aku satukan aja yang ada sisa cuman di minggu pertama karena di minggu-minggu berikutnya uangnya bener-bener habis total ini sisanya ada 5, 7, 9 11, 13, 15 lanjut ke galon dan gas juga gak ada sisa kemudian uang skincare ini masih ada karena aku tuh awet banget ya jarang beli skincare jadi utuh aja gitu uangnya kemudian untuk uang transport juga habis kemudian uang kesehatan disini masih ada sisa berapa ini? lumayan banyak ya 60, 70, 80 ribu kemudian untuk uang jajan disini juga aku hemat-hemat makanya dia ada sisa 7, 49 ada sisa 49 ribu kemudian untuk dana cadangan habis dan iuran perum juga habis ini kita hitung dulu ya 396 ribu ini aku kosongin aja ya karena ini uangnya udah kepake kemudian kita lanjut hitung uangnya dipisah-pisahin sesuai dengan nominalnya ini tuh uangnya sampe udah buluk-buluk begini aku kumpulin gak apa-apalah karena habis ini mau masukin ke tabungan untungnya masih ada sisa uang yang buat ditabung ya nah untuk uang yang 100 ribuan ini gak akan aku masukin ke tabungan karena mengingat harga banyak yang naik jadi aku pikir buat tambahan uang belanja aja temen-temen inget gak sih waktu dulu harga minyak lagi naik-naiknya itu kan kita bisa akalin bisa antisipasi dengan cara kita gak perlu banyakin makan goreng-gorengan ya jadi minyaknya bisa lebih hemat nah kalau keadaan sekarang itu kayaknya beda banget soalnya yang naik itu harga beras yang itu udah pasti kebutuhan pokok gak bisa digantikan dengan karbohidrat lainnya jadi kayak bikin galau masyarakat kalau dibeli gak ada uangnya kalau misalnya gak dibeli kebutuhan pokok serba salah gak sih aduh ya Allah yang penting kita berdoa disanggupkan aja ya mudah-mudahan rezekinya dilancarin biar bisa tetep beli kebutuhan pokok nah ini aku sama-samain dulu gambarnya kemudian lanjut kita satukan ini yang 150 aku pisahin ya buat tambahan uang belanja bulan depan nah udah evaluasi bulannya sebenernya kayak gini aja untuk sisa uangnya nanti masuk tabungan dan untuk yang ini mau aku balikin lagi ke dompetnya karena biar bulan depan gak terlalu mepet ya uang belanjanya jadi ada tambahan gitu lanjut lagi untuk tabungan 100 amplop ini seperti biasa aku ambil amplopnya random aja makin banyak makin bagus ya karena biar cepet penuh ini aku isinya juga random sesuai dengan yang aku mau aja nah kemarin aku tuh terharu banget dapet komen katanya ada yang udah ikutin nabung 100 amplop ini dapet 2 kali putaran gitu loh temen-temen jadi yang pertama itu udah dapet 100 amplop terus kemudian dibongkar habis itu mulai lagi 100 amplopnya dan dapet lagi ternyata aku bisa gitu ya memotivasi temen-temen buat nabung amplop kayak gini padahal akunya sendiri kayak ngisinya tuh susah payah banget temen-temen pokoknya mudah-mudahan video-video aku meskipun sederhana meskipun kayak gak enak dipandang tetep tonton aja ya temen-temen karena insyaallah ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video keuangan yang aku share ini aku sih berharapnya bisa bermanfaat buat temen-temen karena kayak ngerasa lebih seneng aja gitu kalau video yang aku share bener-bener bermanfaat gak cuma buat hiburan doang nah temen-temen yang udah ikutin juga boleh dong komen di bawah pengalaman tentang nabung 100 amplop ini kayak gimana kalau awal-awal aku tuh ngisinya dari nominal 1000 sampai dengan 100 ribu itu tuh berurutan ya jadi 1 amplop ada yang isinya 1000 1 amplop ada yang isinya 2000 pokoknya gitu seterusnya dari 1 sampai dengan 100 nanti total kalau udah penuh itu ada 5 jutaan dapetnya nah untuk sekarang aku tuh udah bosen ya karena harus catetin satu-satu itu lumayan makan waktu sedangkan sekarang aku tuh pengennya yang simple-simple aja jadi aku isi random aja kayak gini sesuai dengan uang yang ada ini aku bener-bener gak pake perhitungan ya temen-temen ngisinya tuh asal aja yang penting amplop yang ada itu aku isi mau itu 1000, mau itu 2000 mau itu 5000 atau 100 ribu yaudah yang penting diisi aja gitu kayaknya dengan cara ini makin cepet penuh jadi biar aku makin seneng gitu nanti kan bongkarnya lebih cepet daripada biasanya makanya yaudahlah kita tuh nabung sesuai dengan diri kita aja gak usah terlalu maksain pengen kayak orang-orang gitu misalnya orang lain bisa sebulan itu ngisi 1 juta 1 amplop kita mau punya 1 amplop 2000 yaudah senyamannya kita aja gak usah ngikutin orang soalnya nanti awal-awal kita bisa ngikutin tapi lama-kelamaan kita jadi ngerasa terbebani gitu ini sih menurut pengalaman aku ya jadi kita boleh ambil contoh dari orang-orang tapi jangan jadikan itu apa ya beban gitu buat kita nabung karena nabung itu kalau jadi beban bakalan susah dapet hasilnya gitu jadi sebisa mungkin kita enjoy aja jalaninnya gak usah buru-buru walaupun emang lama penuhnya yaudah gak apa-apa nikmatin aja prosesnya karena yang tahu nabung itu susah atau gampang ya kita sendiri ya teman-teman soalnya uang itu kadang ada kadang enggak tergantung kebutuhan kita kalau lagi banyak kebutuhannya ya uang yang ditabung juga sedikit tapi nanti kalau misalnya ada rezeki juga kita jangan lupa nabung jangan terus-terusan belanja karena belanja itu kalau diikutin gak ada ujungnya ya jadi belajar aja setahap demi setahap biasain nabung kayak gini mau receh mau itu enggak yang penting mulai aja dulu nah ini udah selesai ini tuh udah penuh ada berapa amplop tuh tadi aku isi aku juga gak hitung yaudahlah yang penting bulan ini sisa uangnya aku masukin ke tabungan dan tadi untuk yang 150 ribu buat tambahan bulan depan semoga video kali ini ada yang bisa diambil manfaatnya ya teman-teman jangan bosan buat nontonin video aku jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih sudah menonton bye-bye wassalamualaikum sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati